selamat menikmati Bucinogoro, Lamungan, dan Blora kejadian itu meliputi kriminal, politik pendidikan, seni, hiburan dan masih banyak lainnya peristiwa atau kejadian itu dirangkum oleh tim Radar Bucinogoro TV dalam acara 5 berita terbaik pekan ini, berikut adalah 5 berita terbaik pekan ini Kejaksaan Negeri atau Kejaring Blora telah menetapkan 3 tersangka dugaan kasus jual beli kios pasar randu belatung yakni mantan kepala dinas dindak kop UKM berinisial M mantan kepala UPTD pasar wilayah 4 inisial W dan bendahara pasar randu belatung ZA Setelah korlantas polri menghapus lintasan berbentuk angka 8 dan menggantikannya dengan bentuk huruf S, saat lantas polres Bucinogoro memastikan perubahan tersebut langsung diterapkan mulai Jumat 4 Agustus 2023 Jadwal Liga 2 Indonesia hingga kini 12 Agustus belum dirilis padahal berembus informasi kick-off mulai awal bulan depan Maraknya penggunaan sepeda listrik di tengah masyarakat Belora mendapat perhatian serius dari saat lantas polres Belora hal itu dikhawatirkan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya Tiga nama yang diusulkan sebagai bakal calon pejabat atau PJ Bupati Bucinogoro bakal dikirim ke pemerintah pusat atau kementerian dalam negeri Tiga nama PJ Bupati Bucinogoro itu terdiri atas Dendim 0813 Letkol Arm Arif Yudho Purwanto Sekretaris Daerah atau Segdah Nurul Aziza dan Sekretaris DPRD atau Sekwan Edi Susanto Nah baik pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini Saya Melinia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa pada episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda